Masyarakat China berjuang memanaskan rumah di tengah suhu dingin yang memecahkan rekor. Tagihan listrik melonjak. Ketika cuaca dingin ekstrim menyelimuti China, pihak berwenang sedang berjuang mengatasi kekurangan energi dan tagihan listrik yang meroket. Netizen mengeluhkan kurangnya pemanas ruangan dan tagihan energi yang berlebihan. Ada perbedaan angka resmi yang mengungkapkan adanya miliaran biaya tersembunyi. Suhu dingin yang memecahkan rekor pada musim dingin ini telah membawa salju bahkan sampai ke provinsi-provinsi subtropis di bagian selatan China. Masalah kekurangan pemanas melanda kota-kota padat penduduk di utara dan provinsi barat laut, daerah seperti Shansi, Gansu, Qinghai, Ningxia, dan Xinjiang. Reuters melaporkan pada tanggal 24 Desember bahwa Beijing telah memecahkan rekor cuaca dingin selama tujuh dekade. Pada tanggal 24 Desember seorang netizen anonim memposting pesan di media sosial, meminta perhatian terhadap penderitaan yang disebabkan oleh masalah pemanas di China Utara setelah hujan salju baru-baru ini. Netizen tersebut, tanpa menyebutkan lokasinya, menyebut suhu sempat turun hingga minus 26 derajat Celcius, namun suhu dalam ruangan di banyak rumah warga berkisar minus 12 hingga 9 derajat Celcius. Postingan tersebut mengatakan orang-orang lanjut usia dan anak-anak mengenakan mantel katun tebal di rumah namun tetap terkena flu dan jatuh sakit, dan menambahkan bahwa warga telah mengeluh kepada pihak berwenang namun tidak mendapatkan tanggapan. Hotline layanan pemerintah 12.345 hanya sekedar pertunjukan. Apa yang disebut layanan pelanggan yang dipromosikan oleh perusahaan pemanas tidak ada gunanya. Netizen lain dari Tianjin, sebuah kota besar di China Utara, mengeluh pada tanggal 23 Desember bahwa selama beberapa hari pertama gelombang dingin, suhu dalam ruangan mereka minus 10 derajat Celcius. China telah mengalami kekurangan listrik dalam beberapa tahun terakhir. Di musim panas, penggunaan AC sangat minim, dan pabrik-pabrik mengubah jadwal operasional karena masalah jaringan energi. Lu Xi'an, nama Samaran, penduduk Hefei di Provinsi Anhui, China Timur, mengatakan bahwa tidak jarang lingkungan perumahan mereka mengalami pemadaman listrik baik pada musim panas maupun musim dingin. Menurut Lu, tagihan listrik yang sangat tinggi menambah penderitaan mereka. Musim dingin ini, lampu di beberapa gedung gelap, dan beberapa jalan di kotanya tidak terang. Meteran pintar China yang tidak akurat Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kawasan pemukiman di China telah mengganti meteran tradisional dengan meteran pintar. Pasca penggantian meteran, banyak warga yang mengeluh karena harus membayar lebih banyak untuk listrik padahal konsumsi listriknya tidak berubah. Spekulasi publik mengenai kecurangan meteran listrik telah berlangsung selama beberapa dekade, meskipun ada bantahan berulang kali dari media pemerintah. Pada awal tahun 2018, sebuah artikel di aplikasi blog China Zianjou mengklaim bahwa 75% meteran di China sengaja dipercepat, dengan deviasi terbesar adalah 28% lebih cepat. Artikel tersebut menyatakan bahwa pembacaan meter dipercepat karena beberapa perusahaan listrik secara pribadi meminta produsen untuk mempercepat pembacaan meteran. Artikel tersebut, yang dicetak ulang oleh media pemerintah China, Peoples Daily Online, menjadikan meteran pintar China sebagai topik hangat tahun itu. Pada bulan Agustus tahun 2021, analisis online mengenai masalah ini menyatakan bahwa meteran pintar pada dasarnya mengonsumsi sejumlah listrik agar dapat berfungsi, biaya yang kemudian dibebankan kepada pengguna. Miliaran biaya energi tersembunyi. Pada tanggal 22 Desember sebuah artikel di portal berita China NetEase bertanya, apakah rahasia bawa meteran dipercepat? Artikel tersebut mengutip sebuah contoh di mana seorang warga dikenai biaya sebesar 135 derajat listrik yang ditampilkan meterannya, meskipun konsumsi sebenarnya di rumah adalah 100 derajat. Artikel tersebut memperkirakan bahwa perusahaan listrik milik negara China telah membeli 10 miliar kilowatt jam listrik tetapi menjual 13,5 miliar kilowatt jam. NetEase juga membandingkan dua kumpulan data resmi yang dirilis pada tanggal 15 Desember untuk 11 bulan pertama tahun 2023, satu untuk produksi listrik dan satu lagi untuk konsumsi listrik. Data dari Biro Statistik China menunjukkan bahwa total produksi listrik di negara tersebut dari bulan Januari hingga November adalah 8.073,2 miliar kilowatt jam, meningkat sebesar 4,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, administrasi energi China mengindikasikan bahwa total konsumsi listrik dari Januari hingga November adalah 8.367,8 miliar kilowatt jam, naik 6,3 persen dari tahun ke tahun. Menariknya, angka resmi menunjukkan bahwa listrik China yang dilaporkan digunakan melebihi jumlah yang sebenarnya dihasilkan sebesar 294,6 miliar kilowatt jam. Jika dihitung sebesar 0,5 yuan, sekitar 7 sen dolar AS, per unit, selisihnya akan berjumlah sekitar 147,3 miliar yuan, sekitar 20,6 miliar dolar AS, sebuah harga yang terlalu mahal untuk tagihan listrik China. NetEase menyimpulkan bahwa satu-satunya penjelasan atas fenomena tidak logis ini adalah karena banyak metran di China, termasuk pengguna industri, yang rusak. Harga yang terlalu mahal yang diakibatkannya merupakan tarif energi yang tersembunyi, yang membebani pembayar pajak China yang sudah kesulitan dengan pajak tambahan sebesar miliaran dolar. Artikel itu kemudian disensor. Terima kasih telah menonton!